Kalian suka yang mana? Siang atau malam? Mudah membuat rambutmu panjang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tongkat sihir penata gaya sudah mengurus semuanya. Kenapa hanya membatasi satu warna? Rambut warna sinar matahari sedang trendy. Kepangan rambut panjangnya sangat berkilau seperti bermandi sinar matahari. Buat mahkota sinar matahari. Kalian bisa gunakan jepit rambut. Lapisi dengan cat akrilik emas. Buat bando dengan lem tembak. Rantai emas menjuntai dari sinar matahari. Mahkota ini cocok untuk sani. Buat bintik emas berkilau di pipinya. Matahari kemasan menghiasi penampilan. Ini sudah fajar. Matahari harus bersiap di langit. Di mana mahkotaku? Oh, ini dia. Sinarku tidak bisa menggapai bumi tanpanya. Ya, sepertinya ada yang kurang. Oh, aku tahu. Sani mengenakan gaunnya yang indah. Setelah berganti penampilan, Sani makin bersinar lebih cerah. Sama seperti matahari. Buat kaos kaki matahari untuk Selena. Dan sekarang dia sudah siap untuk diukur. Kaos kaki spesial punya efek pengelupasan dan menutrisi kulit. Kemas dalam tas berlebel. Kaki Selena seperti habis dilakukan perawatan oleh ahli pedikur. Sebentar lagi malam, jadi kakinya harus merasa nyaman. Selena memakai masker kaki. Untuk sementara, dia tidak bisa lakukan banyak pekerjaan. Dia bisa baca buku kesukaannya selagi masker merawat kakinya. Hmm, kakiku terasa lembut. Sekarang aku bisa berjalan di langit malam tanpa merasa lelah. Selena memakai gaun bulannya dan menggantikan matahari. Buat kalender matahari di atas kertas berkilau. Setiap jam di permukaan jam ditandai dengan berlian imitasi. Empat warna menandai empat musim. Penanda musim ada di satu sisi dan luar angkasa ada di sisi satunya. Tata surya dan perputarannya akan membantu Sunny. Matahari harus mengawasi bumi dan mengikuti kalender. Sunny tahu seberapa tinggi dan lama matahari harus bersinar. Oh, aku lupa sekarang hari apa. Di mana tabletku? Dia harus mengambilnya. Sunny membuka kalender dan dia terkejut. Astaga, aku hampir melewatkan pergantian musim. Saatnya mendekati bumi agar sinar matahariku terasa hangat. Hari jadi semakin panjang. Buat bulan sabit dari kertas karton cermin. Lalu tempelkan pada bando kawat. Pakaikan pada Selena. Mahkota berkilauan. Dilapisi bintang berkilau serta kristal imitasi. Ada juga rantai tipis yang menjuntai. Mahkota itu membuat Selena semakin misterius. Ada kalung coker dari batu bulan di lehernya. Selena sudah siap menggantikan matahari. Mereka sangat akrab. Mereka berkumpul setiap hari. Mereka menghampiri dan bertukar posisi. Malah menggantikan siang. Selena memperbaiki mahkotanya. Pekerjaannya sangat banyak. Cat emas bantalan earphone. Tambahkan manik dan masukkan kabel kecil. Kau suka alunan musik dari angin? Kau bisa dengar ketika angin masuk dari jendela yang dibuka. Setelah hari yang melelahkan, Sunny kembali ke rumah. Sekarang aku bisa bersantai. Sunny naik ke tempat tidurnya yang nyaman dan dia membaca buku sebelum tidur. Angin sepoi bertiup dari jalan dan lonceng mulai berbunyi. Dia berhenti membaca buku agar bisa mendengarkan melodi. Ah, suara yang indah. Oh, rasanya tenang sekali. Sunny semakin mengantuk. Selamat malam. Kita ketemu saat wajar. Ayo buat penangkap mimpi. Lingkaran dari kertas busa akan mengamankan benang. Buat jaring-jaring mimpi. Batu kristal di dalamnya menangkap semua mimpi terindah. Ada manik yang digantung pada benang lainnya. Bulu-bulu dari burung-burung eksotis akan menarik mimpi-mimpi paling berwarna. Kita cukup tambahkan lingkaran. Penangkap mimpi mengusir mimpi buruk. Ucapkan selamat tinggal pada mimpi buruk. Malam datang. Semuanya sudah tertidur. Terima kasih untuk Selena. Dengan memutar penangkap mimpi ke seluruh dunia, dia mengirim semua orang yang membutuhkan istirahat ke Pulau Mimpi. Selena memastikan semuanya bermimpi indah. Selamat tidur, bumi. Masker gel akan membantu kalian bangun. Buat garis pada kantung plastik ziplock. Buatlah beberapa buah dan rekatkan sisinya. Isi masker dengan glitter dan lem berkilau. Cat berkilau sisinya. Pita elastis mengamankan maskernya. Wow, masker ini mendinginkan. Selamat tinggal, lingkar hitam. Maskerku akan mengusirmu. Sani bangun setelah tidur dengan sangat nyenyak. Sinar matahari pertama muncul. Hari pun dimulai. Tidurku sangat nyenyak. Maskernya sangat ampuh. Aku harus olahraga sebentar. Isi botol kaca dengan lotion. Campur dengan glitter biru. Tutup botol dan tambahkan label. Masker wajah akan menjaga kulit segar dan lembab. Aku selalu terjaga di malam hari. Itu sebabnya kulitku terlihat tidak sehat. Tapi aku tahu harus apa. Ini tidak disponsori, hanya rekomendasi personalku. Aku akan pakai masker di wajahku. Masker ini ada bintangnya. Aku akan diamkan beberapa menit. Lalu hapus maskernya dengan spons. Kulitku terasa sangat sehat. Perawatan kulit memang ajaib. Ayo buat toilet untuk Sunny. Letakkan kertas busa berkilauan di bawahnya. Tempel tabung silinder dan isi dengan slime. Kita buat berkilau. Buat dudukan toilet dari spons lembut. Warna kuning menjadi tutupnya. Berhasil! Kita tinggal hiasi pinggiran tutupnya. Beri lem berkilau dengan warna sesuai. Tusuk gigi bisa jadi sinar matahari. Kamar mandi Sunny sangat mengagumkan. Semua dibuat dengan gaya yang sama. Bahkan toilet mirip dengan matahari terbit. Sinar matahari akan membuat bunga bermekaran. Sunny mempunyai rutinitas pagi. Aku harus ke kamar mandi dan membaca buku. Ya, sampai mana tadi? Aku tidak suka membuang-buang waktu. Selesai! Perutku sudah tidak sakit lagi. Selena ingin mengganti gaya rambutnya. Kita buat sambungan rambut dari benang putih. Helayan rambut warna terang sedang populer sekarang. Aku akan ikuti tren terbaru. Kamar Selena juga mengikuti tema bulan. Semuanya diterangi oleh cahaya terang seperti bintang-bintang. Selena bersiap-siap untuk malam ini. Ini saatnya untuk bersinar. Aku mau terlihat spesial. Sambungan rambut ini memudahkanku menata rambut. Oh, rambut lebat dengan garis-garis putih terlihat menawan. Buat palet eyeshadow dari kertas busa berkilau. Lipat setengah dan gambar kolom. Ada warna-warna matte dan juga cerah berkilau. Bahkan di palet eyeshadow ini juga ada cerminnya. Ada matahari emas berkilau ditutupnya. Sani adalah representatif dari merek ini. Dia seorang bintang. Dia tahu cara bersinar. Riasan wajah yang cerah adalah bagian terpenting. Tentu akan kugunakan paletku. Warna-warna hangat, kilauan yang banyak, ini sempurna. Mata Sani terlihat lebih cerah berkat riasan. Siapkan sebuah sedotan perak. Tempelkan label hairspray. Tambah manik pada botol hairspray berkilau. Hairspray sudah jadi. Bagaimana bedaknya? Buat tempat bedak dari dua butir manik. Ada cermin kecil di dalamnya. Tidak mudah untuk mengatur rambut yang lebat. Selena menyisi rambutnya dan membuat kondes samping. Dia harus menggunakan hairspray untuk mengamankan rambutnya. Ini jauh lebih baik. Oh, sangat berkilau. Dan perona pipi berkilau menciptakan sinar kosmik. Entah kalian baru mau tidur? Atau baru saja bangun? Sukai video ini dan berlangganan Lalilu. Kami punya lebih banyak ide boneka ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.